So kita yakin ajalah rezeki udah ada yang ngatur bener ya Jalanin hidup men jadi orang baik cari keberkahan Rasulullah SAW bersabda Ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita sholat Ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita sedekah Dan ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita haji Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena kesusah payahan kita Keletihan kita, jerih payah kita dalam mencari rezeki Nah ini men, jadi kalau kita nyari cara yang halal Nyarinya itu, capeknya itu, gak ketemunya itu Pahala semua men Ada tiga hal, kalau kita lakukan tiga hal ini Insya Allah rezeki berkah Dan ada tiga hal, terserah agamanya apa nih Kalau lakuin tiga hal ini, maka rezeki lu seret Yang buat rezeki kita berkah Yang pertama, bakti sama orang tua Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang berhenti mendoakan orang tuanya Maka Allah pun akan berhenti memberikan rezeki padanya Jadi bakti sama orang tua men penting banget Yang kedua, silotrohim, gaul Pandai-pandai memobatkan diri Main di sana, main di sini, banyak teman men Banyak teman, banyak rezeki Yang ketiga, berbagi kepada sesama Sedekah Bukan aja berbagi uang Berbagi apa aja yang bisa kita berbagi Kalau ente lakuin ini, maka ente berkah rezekinya Tapi sebaliknya Jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan Bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan Ente kaya, tapi sakit Bagaimana men, duit habis untuk bayar doang Bener gak? Rezeki yang paling utama itu adalah Anak-anak yang soleh-soleha Bener gak? Asik kan punya anak soleh-soleha? Dan rezeki yang paling patut disyukur itu Adalah husnul khotimah Mengakhiri permainan ini Mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik Husnul khotimah So insya Allah Jangan pernah menyerah Kita usahakan cari rezeki yang halal saja Dan merasa cukuplah dengan rezeki yang halal saja Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh